Terima kasih Pak Ketua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Amma ba'd Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Pak Ketua, Anggota, Pak Menteri, Pak Cahyo beserta jajaran Pak Bima beserta jajaran Yang pertama, seperti yang lain saya ingin mengucapkan Minal a'idzin wal fa'izin Mohon maaf lahir dan batin Taqaballah minam minkum Mudah-mudahan Idul fitri ini membuat kita lebih optimal lagi Dalam bekerja mencintai negeri Yang kedua izinkan Saya spesifik izin Pak Cahyo ke Pak Bima Karena memang saya tidak ingin Teman-teman BKN terkena sindrom Siapa makan nangka Siapa dapat getahnya Siapa yang pesta Siapa yang harus cuci piring Karena BKN adalah mitra komisi dua Dan karena itu izin saya Fokus kepada tiga hal Input, proses, dan output Dalam bab isu TWK ini Yang pertama tentu terkait dengan input Pak Bima dan kawan-kawan BKN Dari paparan tadi Saya melihat Sebagian besar Materi tes Didapat dari Indeks moderasi Bernegara Beragama apa bernegara tadi Pak? Ya IMB IMB 68 Yang mayoritasnya Didapat dari teman-teman TNI Usul saya BKN punya Sumber sendiri Untuk Melakukan Proses Pengetesan TWK ini Berbasis Materi dari BKN sendiri Karena saya gak khawatir Ketika Sangat Militer minded Sementara kita Mengecek kepada Sipil Servan Itu akan ada Perbedaan Kalau mau Mungkin Saya melihat Pak Menteri Agama Lukman Syafuddin Termasuk Di antara Yang mengembangkan Moderasi beragama Yang sangat baik Bisa juga Teman-teman MUI Bisa juga Teman-teman PGI Bisa juga Teman-teman yang lain Dilibatkan Sehingga Kedepan Kita punya Proses input Yang jauh lebih baik Karena Banyaknya Kekisruhan Pandangan saya Dari tadi Pertanyaan-pertanyaan Yang sangat Tendensius Pertanyaan-pertanyaan Yang sangat Frivat Bahkan Seksisim Gitu loh Atau Sangat Tidak proporsional Saya melihat Ini harus Diperbaiki Inputnya Yang kedua Izin Pak Bima Saya ingin Bertanya Karena TWK ini Fokus di PUPN Pancasila Undang-Undang Dasar NKRI Dan yang paling bawah Adalah Pemerintahan yang sah Saya ingin dapat Contoh Dari 51 Pilih Tiga Gitu Pak Kalau boleh ada nama Lebih baik Karena Kita rapat Tertutup Jawaban-jawaban Yang itu Merah Sekali Karena Di publik Kita tahu Ada Kayak Pembunuhan Karakter Kepada 51 Orang Ini Merah Sekali Tidak Bisa Dibina Orang Tidak Berubah Sehingga Wajar Kalau Sebagian dari Mereka Mengatakan Kita justru Dicap Lebih buruk Dari koruptor Padahal Bagaimanapun Novel Sudah berkorban Luar biasa Harun Al Rashid Mas Giri Segala macam Yang dalam Pandangan saya Yang mereka Sampaikan Ada benarnya Ketika Mereka Merasa Didowngrade Dengan Pernyataan-pernyataan Yang tidak Proporsional Ini Saya minta Contoh-contoh Jawaban mereka Yang dianggap Merah Dan tidak Bisa dibina Terakhir Yang ketiga Output Pak Bima Jadi Agak aneh Karena Kalau kita Ambil 75 Memang Banyak Dari mereka Kalau catatan Yang saya dapat Dari beberapa Sumber kan Memang Dari sekitar 80 Tidak sampai 100 penyidik 20-nya itu Tidak Lulus Termasuk Di antara Nama-nama Yang selama ini Jadi kasat gas Padahal Untuk Mencapai Posisi Kasat gas Dan selama ini Track recordnya Mereka Membuat KPK Harum Membuat KPK Dicintai publik Sehingga wajar Kalau ada Respon publik Yang luar biasa Seperti sekarang Wajar Kalau dianggap Ada pergeseran Atau penggeseran Penggusuran Kenapa? Karena Sudah mulai ada Nanti akan diganti Dari institusi lain Yang itu Akan bermakna Macem-macem Nah Dari sudut output ini Kalau boleh dijelaskan Siapa saja 51 orang ini Terima kasih Pak Ketua Mohon maaf Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati